Nomor 18 Berapa menit waktu penyepuan cincin tembaga dengan emas agar berat cincin bertambah sebesar 10 gram Diketahui airnya Cu197 Larutan penyepua adalah AWNO 3 3 kali dengan kuat arus 199 mA Kalau ada tembaga mau dilapisi dengan emas berarti yang mengalami reduksi adalah emasnya AU 3 plus ditambah dengan 3 elektron menjadi AU Inilah yang akan mengendap di permukaan tembaga sehingga nantinya tembaga akan dilapisi emas Berarti N nya sama dengan 3 Kita tahu pakai rumusnya hukum Faradik Yaitu W sama dengan AR per N Kalikan I kalikan T per 96 500 Yang ditanyakan adalah T nya W nya sudah diketahui sebanyak 10 gram AR nya ada 197 dibagi N nya 3 I nya ditanyakan I nya sudah ada I nya 199 mA berarti 0,199 mA Waktunya ditanyakan per 96 500 Berarti T sama dengan 10 kali 96 500 Terus dibagi ini Dibagi 197 per 3 Dikalikan 0,199 Oke tinggal dihitung pakai kalkulator ketemu Sudah tidak ada masalah sama sekali Yang penting kita tahu bahwa untuk melapisi emas Berarti emas harus diendapkan di permukaan logam yang akan diendapkan Berarti terjadi reduksi emas AU 3 plus menjadi AU Dan ini terjadi di logam yang akan dilapisi Logam itu digunakan sebagai katoda Biar terjadi reaksi reduksi ini Rumusnya hukum Faradik Gampang N nya sama dengan 3 Oke ketahuan Soal nomor 18 Soal nomor 19 Berapa waktu yang dibutuhkan bila logam yang dilapiskan Di soal nomor 18 tadi Adalah perak yang dipakai Sedangkan larutan pencempuhnya adalah perak nitrat Jadi pada soal nomor 18 Itu reaksinya adalah AU 13 Ditambah 3 elektron menjadi AU Sedangkan di soal nomor 19 Yang ditanyakan bagaimana kalau logam yang akan dilapiskan adalah perak Berarti AG plus ditambah elektron menjadi AG Beratnya sama Kemudian yang ditanyakan sekarang berapa waktunya Beratnya sama Sama-sama 10 gram Oke Untuk AU W itu sama dengan AR nya AU per 3 Kalikan I Kali T Per 96 500 96 500 Sedangkan kalau yang digunakan perak Maka W sama dengan AR nya perak Dibagi valensinya 1 Dikalikan aros yang sama T nya Nanti ditarik 96 500 Katanya Beratnya itu sama Jadi beratnya AU Itu sama dengan beratnya AG Ini AR nya AU Ini AR nya AG Kalau beratnya sama Berarti rumus ini bisa dibuat sama Yang sebelah kiri miliknya AU Per 3 Kalikan I Kali T Per 96 500 Harus sama dengan kalau yang dipakai adalah perak Berarti AR nya perak Dibagi 1 Bagi I Kali T Per 96 500 Coret-coret Sama I nya katanya sama Yang beda adalah waktunya Ini waktunya tadi Miliknya si Si AU Untuk AU Ini waktunya untuk perak Nah tadi ketemu berapa T nya T nya AU Oke lah Ini kita tulis sebagai AU Ini miliknya AG Yang ditanyakan Berapa waktunya ini Masukkan 197 Per 3 Kalikan T nya AU Sama dengan Perak itu 108 Kalian Ya oke 108 108 Per 1 Kali T nya perak Berarti T Waktu yang digunakan untuk perak Itu adalah sama dengan 197 Per 3 Kali waktu Yang digunakan untuk AU Di soal nomor 18 tadi Ya Ini tinggal masukkan Dibagi dengan 108 Ini kesini Sudah Berarti sama dengan 197 Per 3 Kali 108 Dikalikan T nya AU Nah ini ada di soal nomor 18 tadi Hitungannya berapa Tinggal masukkan sini Oke Nomor 19 Sudah selesai Soal nomor 20 Yang terakhir Berapa faradet jumlah muatan listrik Yang diperlukan untuk Mengoksidasi 1 mol ion cyanida CN-min menjadi ion cyanat CN-min Cyanida Menjadi cyanat CN-O-min Kalau yang ditanyakan itu Berapa faradet Padahal ini 1 mol Ya Ini 1 mol Kita sebenarnya hanya mencari Berapa mol elektron Itu saja Ingat bahwa Banyaknya mol elektron Itu sesuai dengan Perubahan bilangan Oksidasi Pada konsep redox Salah satu Konsep itu Mengatakan Reaksi yang disebut Dengan reaksi oksidasi Kalau Suatu zat Itu menambah Atau menerima Oksigen Perhatikan sekarang Ini C sama N Ini C sama N Tapi ketambahan 1 elektron Eh kok ketambahan 1 elektron Ketambahan 1 oksigen Berarti proses ini Adalah proses oksidasi Proses oksidasi Itu melepas Elektron Ingat bahwa 1 O Itu Perubahan bilangan Oksidasinya O dulu kan 2 Berarti penambahan 1 O Itu sama dengan Oksidasi Penambahan bilangan Oksidasi Sebanyak 2 Oleh sebab itu Disini pasti harus ada 2 elektron Tentu saja Ini harus disitarakan Ditambah H+, dan H2O Dan sebagainya Tapi untuk kali ini Tidak saya lakukan Saya hanya butuh Berapa elektronnya Kalau ini 1 Ternyata ini 2 Kalau ini 1 mol Berarti disini Pastilah 2 mol Nah 2 mol elektron Itu berapa faradi 2 mol elektron Sebagaimana konsep Tadi di awal Untuk hukum faradi Bahwa 2 mol elektron Itu tidak lain Adalah 2 faradi Jadi yang ditanyakan Kalau yang ditanyakan Berapa faradi jumlah Sudah kejawab Begitu ini molnya Elektron ketahuan Itulah jumlah Faradi Jadi jawabannya adalah 2 faradi Oke Jadi soal Sebanyak 20 Sudah kita Selesaikan Dipahami Diulang-ulang Videonya Sampai Paham Kalau tidak paham Mungkin dipertemanan Nanti pada saat ketemu Di kelas Kalau ada yang masih Belum paham Bisa ditanyakan Terima kasih Selamat menikmati